Sementara itu, Memirsa dalam kesempatan terpisah, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan Bambang Susantono akan mendapat tugas baru setelah mundur sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Ia ditugaskan membantu langsung Presiden dalam memperkuat kerjasama internasional untuk percepatan pembangunan IKN. Keterangan itu disampaikan Pratikno satu jam setelah ia memberikan pernyataan resmi bahwa Bambang Susantono dan Doni Rahayu mundur dari otorita IKN. Pratikno mengonfirmasi tugas baru Bambang Susantono itu melalui pesan tertulis. Belum diketahui dalam kapasitas apa, Bambang Susantono akan ditugaskan Presiden untuk memperkuat kerjasama internasional untuk percepatan pembangunan IKN. Dilantik tahun 2022 oleh Presiden Jokowi Dodo, Bambang Susantono dan Doni Rahayu sedianya menjabat sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN hingga tahun 2027. Kemudian acara sudah dirancang, kapasitas berapa, acara... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.